Shalom saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus Kristus kembali pada program resiran renungan singkat GKJ Petoran. Firman Tuhan akan dibacakan oleh anak dahayu sekolah minggu GKJ Petoran. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, Yohana 11 ayat 25 dan 26 menjadi ayat yang biasanya dibacakan dalam pemakaman saat jasad sudah dimasukkan ke dalam lubang bubur. Ayat ini dipakai sebagai peratelan yang menunjukkan bahwa Tuhan Yesus memang akan membangkitkan orang yang sudah mati tersebut. Lalu kapan orang itu akan dibangkitkan lagi? Kenapa setelah dibacakan ayat itu tetap saja jasadnya tidak bisa bangkit lagi? Pertanyaan ini seperti yang diajukan oleh Maria sebelum Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus dari kematiannya. Maria menganggap bahwa Lazarus akan bangkit pada hari kebangkitan, yaitu pada saat akhir jaman. Tetapi kehendak Tuhan Yesus berbeda. Ketika Tuhan Yesus datang dan membangkitkan, Lazarus seketika itu juga bangkit dari kematiannya. Itu artinya bahwa bangkitnya Lazarus saat itu juga dan tidak menunggu sampai hari kebangkitan tiba. Lalu bagaimana bagi yang mati pada zaman sekarang ini? Sebenarnya juga sama. Karena matinya manusia itu matinya raga. Ada pun nyawa itu akan ada di dalam Tuhan Allah. Keadaan itu artinya manusia tidak dikuasai oleh kematian karena nyawanya ada bersama dengan Tuhan. Hal yang luar biasa lagi adalah, semua yang ada di dunia ini tidak ada yang berada di luar genggaman Tuhan sendiri. Jadi setiap orang yang mati pasti berada bersama dengan Tuhan. Dia hidup dalam keabadian. Memang perlu manusia bersanda kepada Tuhan Yesus. Dalam keadaannya manusia bisa mengerti bahwa tidak ada yang berada di luar Tuhan Allah. Kasih Tuhan Allah lebih besar dan menjadikan setiap manusia akan menerima kehidupan abadi. Oleh karena itu, marilah kita semakin bertekun di dalamnya. Karena seketika itu juga kita menerima hidup bekal sejak menghaku percaya. Tidak menunggu besok di hari kebangkitan, namun sekarang. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita semua. Amin. Sampai jumpa di hari kemudian.